Intro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subhanatul izzati wal'azabati wal'khidbati wal'mudrati wal'kmal wal'jamal wal'jalal wal'kibriyahi wal'jamal selamat menikmati Allahumma sallim wa sallim wa barik wa tarlim ala hata al-nabiyyil karim segitina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina wa maulana muhammad jawab rame rame biar bisa dibidikan muhammad rasulullah dengan muhammad tukang jual bakso kalau muhammad tukang jual bakso dipanggil biar 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 kalau muhammad rasulullah minimal paling pendek seluar paling pendek segala puja dan puji kepada Allah subhanahu wa ta'ala puji segala syukur tak pernah meluntur kepada Allah yang maha lhofur yang mana rahmatnya Allah selalu berputur bagaikan air mantur yang mengguyur dimana Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bersyukur apalagi tak tak pur dan tak pak pun namun Allah sangat murka kepada hamba-hambanya yang kufur ingkar tak tak pur yang kerjaannya setiap hari di rumah kita coba makan minum dan tidur males bekerja males ikbadah males pelajar alias ngambur males bekerja terjadinya ngamur ngomongnya ngelantur kerjaan yang om tak pernah jujur padahal mata sudah mulai tabur ubar semakin lama semakin bertabur kulit semakin lama semakin tendur gigi lantuk misalnya cemah makan putus berjalan juga sedikit maju banyaknya mundur karena usia yang sudah tidak lama lagi masuk bukan saya yang ngomongin dikubur berkubang lumpur tulang-tulangnya hancur upur cacing-cacing tanah pun ikut membaur syukur oleh sebab itu saat ini kita wajib bersyukur karena Allah masih memberikan ni'mat panjang umur bapak kedua pemurus surau al-syuhada bapak kedua pemurus surau al-syuhada cocok dengan masjid jamaahku udah banyak Alhamdulillah benar-benar beliau dari malam saya berhak baru datang suasaya habis karena di jalan di hajar sama hujan pakai motor sendiri bapak kedua sampai rumah paling suara hilang langsung coba coklat bapak beliau jadi bapak beliau langsung kapotik beri obatnya langsung saya kapotik Alhamdulillah dari pagi di bayang rumah suaranya normal meskipun masih belum normal Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih pertemukan kita ini kali kedua saya hadir di surau al-syuhada ini pertama kemarin bukan masalah idul adha ya apa ya idul kita ya idul adha ya idul adha berbah disini Alhamdulillah ini kali kedua mudah-mudahan silatuh wa ta'ala ini selalu terjaga dan menjadi luarga besar insyaa Allah saya memang datang jauh-jauh dari maris mata tapi saya bukan awal maris mata ini saya asli orang saya kecil mesak sekolah kesengiawan asal kesengiawan dapat jodoh orang sungai dawi sungai ke sungai dapat jodoh orang sungai dawi menetap di sungai dawi masih numpang dengan memuat dan mudah-mudahan nanti balang rumah suaranya meskipun bubuk kecil Amin Sebelumnya saya mohon maaf, mohon ampun khususnya kepada para ustad mustadah yang ada pada malam hari ini para sepuh, para tiai Sebenarnya kalau saya lihat saya panjang tidak cocok saya berdiri disini karena di depan saya cocoknya kakek nenek saya jadi orang tua saya kok kayaknya gak sopan anak kecil yang namanya orang tua kurang lajar kurang lajar kurang lajar dari segitu malam ini kita bertemu sudah ditulis oleh Allah surah anak-anak berdua kita pada malam hari ini mungkin saat ini saya berdiri disini besok pusat tahun lepas adik-adik inilah yang akan berdiri disini Hei hadirin warahadirat mahasilal muslimin wawah masyidmat yang insyaallah dimuliakan Allah amin kenapa saya tambas jadi kalimatnya dengan kata insyaallah hadirin warahadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Biasanya kalau seramah Rasulullah selalu berkata Yang dimuliakan Allah Kali ini kita tambah Yang insya Allah dimuliakan Allah Kenapa? Jawabannya sederhana Ternyata kemuliaan hakiki Hanyalah menilai Allah Surah Anahu wa ta'ala Kemuliaan tidak bisa dilihat Dari luarnya Kemuliaan tidak bisa dilihat Dari mata bahir saja Berdiri disini Tau siah disini Belum tentu Ini jaminan syurga Panggilan ustaz Panggilan kiai Belum tentu jaminan syurga Karena berdiri disini Adalah ujian hakiki terberat Tidak pak Misi taus siah disini Tiba-tiba muncul Merasa sombong Aku sekarang diundang Aku dianggap mulia Dianggap pintar agama Dianggap pintar agama Dianggap soleh Wah Ujian terberat Ujian hakiki terberat Manusia Tidak bisa dimandang Dari luar Tau kan Tau kan Tau kan Tau kan Tau kan Kalau perempuan Tau kan Kalau perempuan gak bau Bukan jadi istri soleha Perempuan itu harus Tau Tau sumur Tau kasur Tau Nya pun Jadi istri soleha Tau kan Buah berian lu Buah kurian Itu yang diambil kulit Apa isinya Kulit Kulitnya Isinya 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 Kulitnya yang baik Bentuk kulitnya bagaimana Bentuk kulit buah kurian Tajam Kulit bedang sakit Kalau dipandang gak enak Tidak ada satu orang pun Yang menginginkan kulit buah kurian Orang kalau beli durian Pasti mengharapkan isinya Meskipun ketika beli buah kurian Datang ke tukang Kulit buah kurian Bukan beli durian satu Atau beli durian dua Yang dibawa pulang Kulit tak isinya Bukan-bukan dibawa Sampai rumah Dibuka Buahnya diambil Kulitnya dibuang Ternyata Bukan beli buah kurian Yang diinginkan orang Adalah isinya Bukan kulitnya yang jelek Buah kurian kulitnya jelek Kajam sakit Dari budang Nimpak kepala Sakit yang luar biasa Bodor Tapi biarkan orang apa Isinya Mencium Luarnya menambutkan Luarnya jelek Kalau kita isinya Subhanallah Apalagi orang yang hamil 6 bulan 6 bulan 7 bulan Lihat buah kedondong Langsung ngeces Kenapa? Karena orang lu luarnya Tapi dalemnya buah kedondong Bersambut Luarnya bagus Ternyata dalemnya berburu Dalemnya gak diharapkan orang Gak ada yang mau menelit di sini Kedondong Gak ada Kalau zaman saya masih kecil dulu Kalau batu Maka yang lebih kedondong Menang Tadi telan Tadi telan Tadi telan Tadi telan itu mati langsung Tidak ada yang menginginkan isi Kedondong Mau cuma daging luarnya Dilihat dari luar Murus Isinya berselabung Hatinya berburu Luarnya bagus Hati gak berburu Namun Contoh ketiga Buah manis Biasanya kalau ada Buah murian Pasti ada buah manis Karena kalau buah murian Ini panas Satu orang makan Sepuluh murian Bisa gem Tapi biasanya Kalau ditambah Dengan makan manis Setelahnya Bisa menelitikan Buah manis Kenapa Buah manis Kalau kita lihat Buah manis Itu di pangkal Buah manis Yang ada tangganya sedikit Kemudian ditemukan sama buah Ada seperti kelopak bunga disitu Ya bu ya Ada seperti kelopak bunga Disitu Kalau kelopak disitu Jumlahnya ada 4 Buka Isi manis Dalamnya disimpan Kalau kelopak buah manis Tadi ada 5 Dibuka Isi dalamnya Pasti 5 Ternyata buah manis Menajarkan Lagus Luarnya 3 Dalamnya 3 Luarnya 4 Dalamnya 4 Luarnya 5 Dalamnya 5 Kok bisa manusia Dibarankan seperti buah manis Seperti buah keringan Kok manusia dibarankan Seperti buah keringan Itu kan tumbuhan Bukan manusia Manusia lebih mulia Bimbang buah-buahan Bimbang hewan Bahkan di dalam Al-Quran saja Allah memberikan Perlumpamaan hewan Menjadi contoh bagi manusia Contohnya apa Hewan yang buah Lebak Kalau diganggu Dia akan mengganggu Kalau tidak diganggu Dia tidak akan mengganggu Hingga dilantik Tidak pernah papa Makanya bagus Yang dikeluarkan bagus Itu apa Diburikan contoh Perlumpamaan kepada manusia Walakakka rohnya Bani Adam Sungguh kami telah Mulia Siapa Kita manusia Tapi Orang paling mulia Di antara kamu Kata Allah Adalah orang-orang Yang paling Berfakwa Tidak bisa dilihat Tari bagus Yang pakaian Malam hari ini Misalkan Oh ternyata Ustaz kan malam hari ini Pake baju bagus Pake kopi Kaya orang sholat Gak bisa Dukur dari pakaian Ibu-ibu Bapak-bapak Cuma melihat saya Di sini berdiri Kaya orang sholat Di rumah gak tahu Seperti apa Tintah kelahan-lahannya Cara menerja Bukan jaminan surga Kalau bicara Wilayah hati Mohon maaf Mohon argot Kalau bicara Wilayah hati Sombat Bukan jaminan Kalau bicara Wilayah hati Panggilan Ustaz Bukan jaminan Kalau bicara Wilayah hati Dipandang Kuliah oleh orang Bukan jaminan Yang berhak menilai Beliau ini Abang Saya gak panggil Beliau ustaz Saya panggil Beliau Abang Kenal Sudah lama Alhamdulillah Dari zaman Saya masuk kuliah Tapi datangnya gak Rumah Saya ada yang tercetua Dari Beliau Sebenarnya Jawaban Alhamdulillah Segala puji Kepada Allah Yang malam Hari ini Mempertemukan Kita Dari Rumah Datang Kesini Kaki Sehat Badan Sehat Mata Sehat Dari Rumah Datang Kesini Semua Adalah Dari Persetujuan Allah Rito Dari Allah Allah Yang Tidak Ada Satu Perkara Yang Lepas Dari Pandangan Allah Tidak Ada Satu Urusan Yang Lepas Dari Rito Allah Kenapa Karena Allah Maha Memurus Hambanya Hambanya Kita Gak Bisa Memurus Diri Buk Bisa Memurus Diri Buk Bisa Memurus Diri Bisa 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 Saya Bisa Istri Buku Penuh Istri Yang Masa Penuh Istri Yang Uci Ternyata Manusia Masih Perlu Di Urus Anak Anak Perlu Di Urus disuruh ibunya diberikan makan dimasakkan di cucikan pakaiannya meskipun kaya-kaya melawan manusia tidak bisa mengurus diri sendiri ternyata sampai mati pun harus kita urus sama manusia dimandiin dikabalin dikuburkan disolatkan manusia yang urus ternyata manusia masih membutuhkan manusia tapi Allah maka mengurus diri sendiri dan mengurus kita kalau Allah lepas enggak mengurus nambahnya nih coba bayangin coba kecil kalau Allah tidak mengurus nambahnya adik-adik punya rambut enggak punya bulu hidung enggak satu tahun rambut enggak dipotong panjang enggak satu tahun bulu hidung enggak dipotong gondroh enggak gondroh enggak bulu hidung tahun-tahun pun enggak dipotong enggak panjang-panjang kenapa kalau pun panjang kalian dong tapi panjangnya sama rambut beda satu tahun rambut enggak dipotong gondroh bulu hidung satu tahun enggak dipotong enggak ada gondroh kalau ada gondroh enggak ada buka di ketapang lu salat gonding bulu hidung enggak ada kenapa orang berpanjang melindungi enggak ternyata Allah yang urus Allah enggak lepas berus nambahnya coba kalau Allah enggak ngurus udah panjang-panjang semua udah enggak usah lulus gigi sama kuku nah kuku satu tahun enggak dipotong panjang gigi satu tahun panjang enggak enggak bisa dibayangin kalau Allah enggak urus nambahnya kuku panjang gigi juga ikutan panjang nanti dia pulang sudah hanya motong motong gigi ternyata Allah urus kita Allah enggak lepaskan kita ternyata dipelihara gigi kita panjangnya sesuai kursinya Allah urus rambut kita panjangnya sesuai kursinya bulu hidungnya panjang sesuai kursinya diciptakan Allah sebaik-baik ciptaan walau kekawangan bagi Adam tadi Allah ciptakan hidung menghadap ketopang-topangnya coba Allah bikin menghadap keatas tinggal ternyata Allah enggak melepaskan kita hanya saat yang kita berkadang lupa sama Allah kita ingat Allah hanya pada saat kita susah pada saat kita menderita miskin melarang kere banyak ujian baru ingat Allah ya Allah aku banyak kutang ya Allah besok turunkan duit ke Allah ketika susah baru ingat Allah ketika seorang lupa sama Allah yang ternyata Allah sampai malam hari ini masih mengurus kita masih berjalan normal matanya masih normal mari kita ingat semuanya bahwa semuanya adalah titipan Allah ada satu ayat yang sering diamalkan surat al-qasr di beberapa ayat terakhir seandainya aku turunkan al-quran kepada sebuah bulung kata Allah maka gunung itu pasti akan tunduk terpecah karena takut kepada Allah Allah beri perubamaan gunung bu 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 Allah beri perubamaan Allah beri perubamaan gunung Allah beri perubamaan gunung al-quran gunung kepada gunung kata Allah pasti gunung itu akan tunduk terpecah karena takut kepada Allah gunung itu makhluk paling besar kokoh keras batu gak ada yang bisa mengecahkan gunung makhluk atau apun kecuali Allah tapi sebesar gunung sekeras gunung Allah subhanahu wa ta'ala beri perubamaan kalau al-quran turunkan gunung gunungnya pecah gunungnya tunduk tapi ternyata ada yang gak bisa pecah ada yang gak bisa tunduk kerasnya melebihi batu kerasnya melebihi gunung apa dia? hati yang tak pernah mendapatkan hidayah hati yang tak pernah mendapatkan hidayah kalau dengar al-quran bising berisik kemarin saya dengar berita ada pembunuhan yang baca di masjid gara-gara yang di masjid itu baca datang ke masjid dibaca berisik saya pernah nampil di youtube itu masjid itu sepi setiap azam sepi hari pertama di azam Allah subhanahu wa ta'ala sampai selesai azam sepi gak ada yang datang besoknya azam lagi Allah subhanahu wa ta'ala sepi lagi besoknya datang lagi azam lagi sepi lagi ujung-ujungnya diputar aku jarang goyang bisa ke masjid aku jarang goyang apa salahnya dosaku saya pada datang rame bawa bambu bawa golok pada marah kenapa masjid putar jarang goyang kamu udah gila ya dia jawab sederhana yang gila saya apa anda saya percaya azam anda gak datang saya putar jarang goyang musik anda datang anda waras waras ini tapi ternyata itu bukan fail tuh mereka cuma sengaja bikin di youtube mengingatkan kita ternyata mereka cuma bikin skenario kaji ibrahim sahib pimpinan pangkalan bun saya ingat beliau satu kata kalau punya harta simpan di tempatnya jangan simpan di hati kalau punya mobil taruh di tempatnya jangan taruh di hati kalau punya motor simpan di garasi jangan simpan di hati bingung saya maksudnya apa ini ternyata makanya galau sekali kalau motor atau mobil kita simpan di dalam hati tiba-tiba satu saat mobil itu hilang kalau capek bilang galau stres lapor polisi lapor krt lapor panggurah panggurah mobil saya hilang tolong urus panggurah mobil saya hilang galau suhu di tinggalan karena sibuk mobil belum ketemu asal ketenteran sibuk karena mobil belum juga ketemu madrid gak sholat kenapa karena mobil belum juga ketemu lupa sama ibadah karena urus mobil kenapa karena mobil simpan di dalam hati punya motor disimpan di dalam hati akhirnya lupa sama Allah jadi kata beliau seandainya Allah ada di dalam hatimu kamu punya mobil 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 kamu akan biasa saja karena mobil milik Allah Allah mau ambil berseratinya pakai prinsip tukang parkir tukang parkir mobilnya banyak motornya banyak nah atau pertama video mungkin point oh menjaga dari mulai yang pemilik mobil ditipkan pemilik motor menitipkan sama umur kita ditipkan anak kita istri kita ditipkan suami kita ditipkan tahu nggak suaminya ditipkan suami siap nggak siap kalau kau bersyukur kepada Allah maka aku akan jadi ternyata kalau bersyukur atas rezeki satu bersyukur punya mobil bersyukur punya rumah rumah buku kecil Allah akan tampaknya jadi istana bersyukur punya istri satu ini tak sebut ini tak sejarah lain tak sejarah lain saya nggak ngajarin ngomong-ngomong ini nah ini 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 mobil motor harta semua kitipan Allah maha mencemburu kalau Allah ada di dalam hati kita mobil hilang kita udah sanggah jawab ternyata ini milik Allah ambillah kalau memang suami istri titipkan Bapak kalau nanti sudah dijemput sama mereka istrinya masih ada di dunia paling dalamnya beberapa tahun nikahkan Tuhan yang kita tinggalkan kakek buat suami baru kenapa kata-kata ini Allah ibu saya kan sama suami saya kan sama suami oh ragu ini jawabnya ini kayaknya gak pernah kasih orang pelajar Bapak ibu ditinggalkan selagi Allah Allah mudah-mudahan sayang sama suami dan mohon maaf saya ngasih contoh Ustadz Jepri yang memori beberapa tahun kemarin meninggal istrinya cinta sekali sama beliau sayang sekali sama beliau bahkan Ustadz Jepri sampai membuatkan laku saking cintanya begitu juga dengan bumi pipik sangat mencinta itu ya ketika Ustadz Jepri meninggal nangis terpisah-pisah bahkan sepertinya kayaknya gak akan kawin lagi tapi Alhamdulillah kemarin menikah lagi pujainnya pujain sudah tiada istrinya nikah lagi begitu juga dengan ibu-ibu bapak-bapak ibu kalau meninggal lagi tampaknya jauh lagi lagi ini kelas kayaknya Pak jadi meskipun mau meninggal maka aja gak masalah intinya bapak ibu kita ini adalah ini Allah satu saat akan kembali kepada Allah makanya setiap ada usibah bahwa bencana bala kurut kepada kita dibacakan kalimat imnaillahi wa innaillahi wa innaillahi wa Alhamdulillah sesungguhnya segala sesuatu itu datang dari Allah dan satu saat akan kembali kepada Allah Alhamdulillah baik bapak ibu sekalian salam dan salam semoga selalu terjurah kepada jujur kita berkita Nabi Muhammad malam hari ini kita datang ke sini dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tadi sempetisimu banyak kalimat kerennya biasa kita dengar itu bina'ah darinya kuilu bita'ah bintolak setiap yang bita'ah yang wadu milah kerajaan ke Nabi sesesat saya bilang iya bener contohnya apa contohnya sholat subuh 3 wakar atau sholat maghrib 4 wakar atau sholat isyaf 7 wakar itu bila'ah ya bu sholat asal 2 wakar Masya Allah saya tidak menyalahkan beliau-beliau tidak menyalahkan karena beliau tidak punya janjir tapi pokoknya kita sesama dengan Islam saya paling benci melihat para ulama khususnya di televisi berdengar hanya karena hal sepilih gara-gara jenggut berdengar makin panjang jenggut makin goblok itu itu orang itu gak bener itu orang wahhabdia gak bener itu orang sahab itu gak bener sesat itu orang wahhab itu gak bener mau jadi apa Islam ini gara-gara jenggut berdengar jenggut itu gak wajib ada yang ada lagi jenggut itu wajib ada lagi jenggut itu makin panjang makin goblok kemarin tidak tahu mau dibawa kemana bapak ibu saya ngajar ke manis mata teman saya banyak khususnya pendeta saya punya teman pendeta banyak termasuk paspor dan saya tanya waktu masih imu-imu kemarin mal 1-2 presiden Jokowi Prabowo saya tanya sama beliau pak pendeta namanya pak martin beliau pendeta di salah satu gereja di air pas saya tanya bapak pernah bilang kan di televisi Islam Radikal bukan 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 Islam Radikal Islam Ganskeras saya tanya kepada beliau menurut bapak Islam Ganskeras itu bagaimana apa kata beliau kalau pandangan saya orang muslim Islam Ganskeras itu adalah Islam yang gak bisa diboyak Islam yang gak keras gak bisa dibawa gak bisa diajak kalau yang gak keras pak yang bisa diajak pandangan beliau seorang pendeta seperti itu Masya Allah tapi Alhamdulillah sekarang saya akrab sama beliau akrab sering diskusi khususnya masalah agama saya nanya ke beliau beliau nanya ke saya bersama Amin ini malam ini Minta agar kita berada satu barisan yang sama dengan barisan baginda Nabi Muhammad dikimpin oleh Rasulullah, tidak masalah kita berada di barisan paling belakang yang penting yang menggang bendera adalah Rasulullah, tidak masalah kita berada di barisan paling ujung yang penting yang pimpin barisan kita nanti di mana masalah adalah Rasulullah bahayanya kalau nanti kita di barisan yang pimpin bendera adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun bangga bangga bendera Abu Jahal, orang-orang yang jenis di terhadap da'wah dari Nabi, orang-orang yang tidak suka pada cara da'wah dari Nabi adalah kecilkan sifat-sifat Abu Jahal, yang tak suka dengan da'wah dari Nabi. Saudaranya Abu Jahal siapa saja banyak salah satunya Abu Bosok. Iya. Saudaranya Abu Jahal salah satunya Abu Bosok. Itu Abu Bosok itu cocoknya sungai ditukar sama panci bolong. panci bolong lu? Panci bolong kalau diisi sayur tidak pernah penuh. Isi habis, isi habis itu panci bolong. Ini bukan sama Abu Bosok. Abu Bosok itu tugasnya menggosok-gosok. Apa? Gosok-gosok bagaimana? Ibu-ibu tusukannya menggosok? Ya Bu? Gosok baju istri, eh, gosok baju suami, gosok baju anak, gosok hati tetangga paras panas. Gosok hati tetangga beri kanan. Pak coba bali, tetangga sebelah beli mobil. Coba diganti Setiap halaman punya sampah Dan setiap sampah di halaman rumah kita Yang mempersihkan bukan kita tidak sebelah Tetapi kita sendiri Halaman rumah kita punya sampah Kita sendirilah yang bertanggung jawab membersihkannya Ibaratnya bagaimana? Tidak usah suka mengurusin rumah tangga orang lain Rumah tangga-tangga sebelah Isteri ketangga sebelah Suami ketangga sebelah Terserah itu urusan mereka Tugas kita hanya mengingatkan bukan mengurus mereka Urus dulu urusan kita Halaman rumah kita masih kotor Versihkan dulu baru ingatkan Halaman yang kotor Jangan ingatkan halaman petangga sebelah kotor Sementara halaman rumah kita masih berantangan Di dapur kita cucian kotor masih banyak Jangan sibuk sama cucian kotor petangga sebelah Cuci dulu pakaian kotor kita Baru ingatkan petangga sebelah cuci pakaiannya Mudah-mudahan kita terlindungi dari simpat-sifat Percikan dari simpat-sifat abu Jahal Hadirin orang-orang Terakhir yang ingin saya sampaikan Dan sangat-sangat penting adalah Marah-marahnya sekarang Para pemuda dan kumudi Di uji dengan yang namanya Nargoba menungguan keras Bahkan balap liat Di ketapang sudah banyak Pertangkap anak-anak balap liat Tapi balapnya malam-malam Jatuh 12 ke atas Yang disebut apa? Murid SMP Murid SMP Balap liat Ketangkap jam 12 malam Emang jam 12 malam dia sekolah? Memang jam 12 malam dia pakai seragam SMP Kok disebut murid SMP Ujung-ujung dia kemana? Buru yang salah Contoh kemarin Ada kecelakaan di manis mata Tidakoh sama pak cabak Menjelakan guru Guru gagal memiliki siswa Anak SMP sudah pakai foto Yang ngasih foto guru ke bapaknya Bapaknya Guru ini salah Karena jalan seharap Penghargaan kepada guru itu Sudah hilang Semua salah guru Tapi kalau anak berprestasi Anak menang olimpiaga Lombak ceramah kemana-mana menang Yang diunggulkan Yang ditanya Bapaknya Bapaknya permen-permen yang aneh-aneh, karena narkoba sekarang sudah merusak, di air pas, di manis mata itu paling marah Pak bukan saya membuka air, tidak, tapi di air pas semari sudah banyak anak-anak muda yang tertangkap di manis mata sudah banyak yang tertangkap narkoba, ternyata penyebarannya sangat luar biasa tahu narkoba Pak? narkoba N-A-R-K-O-B A narkoba, apa itu? naga sali naga sali, profil Pak Ustaz narkoba, N-A-R-K-O-B-A kalau saya orang duduk mengartikan narkoba, simpel narkoba, negara akan rusak kalau orang bejak akhlaknya negara akan rusak kalau orang bejak akhlaknya makin narkoba, bangga pemilik narkoba segala macam merah dipakai mulai dari kopi milik, ekstasi, butau, sabu, TNV, pil BK, apalagi itu mulai dari butterfly, butterfly ada yang dua, ada yang blablabla macam-macam semua dipakai bangga ketika ditanya, bro, lebih keren mana kalau orang jalan yang begini lebih bagus dari mana? bagus dari pertama lebih bagus dari mana? dari mana? biasa lagi kerja kemarin banyak masalah dengan ditanya, bro, dari mana? enggak 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 mengejutnya, bro, nih minuman keras es batu minuman keras aram bir tuang kukumnya sama dengan narkoba diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mari bapak ibu kita jauhkan pergaulan anak-anak kita dari hal-hal yang seperti ini agar mereka menjadi penuh sedang saya baik menjadi kewalis Rasulullah membawa takta agar nanti berkibar yang berdela Islam ke depan lebih banyak Islam ke depan lebih dikenal Islam ke depan tidak dijelekan lagi dan Islam ke depan mulai ditakuti dan disedari Insyaallah caranya bagaimana Bapak Ibu masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren Oh saya nggak mau ke pondok pesantren nggak papa masukkan ke dalam hati anak-anak kita sejak dari sekarang agar Allah selalu ada di dalam hati nggak Allah cuma ada di dalam baju banyak Allah cuma ada di baju ketika pakai baju kokoh Allah muncul buka baju kokoh pakai dasi Allah kita warna habis korupsi dimana-mana ketika salat pakai baju kokoh yang Allah lagi ingat dosa lagi nangis lagi pulang lagi masuk kantor lagi korupsi lagi kayak gitu kenapa karena Allah nggak ada di dalam hati Allah ada di baju kok tangankan rasa percaya kepada Islam kepada anak-anak kita mulai dari sekarang saya tidak mengatakan saya tidak mohon maaf orang-orang pun bukan murah-murah bukan dari kesombongan anak saya yang umur tiga tahun sekarang namanya Nadia kalau keluar rumah orang-orang tidak mau kalau dia tidak pakai jilbab karena ketika dia baru pro lahir tiga tahun yang lalu baru lahir masih memilih orang itu langsung saya tutupi pakai kain pakai lampin saya ada wang sini pakai lampin saya tutupi langsung saya jilbabin waktu masih kecil sampai sekarang kalau tidak ketika keluar rumah nggak mau lihat luar-unang kalau nggak pakai jilbab kalau itu tanya-tanya kenapa nggak mau pakai jilbab Manu Aula Manu Aula Aula meskipun nggak pakai baju yang penting keluar rumah pakai jilbab ya kalau tidak jilbab Tuhan juga nggak harus yang penting keluar rumah pakai jilbab Tuhan Insyaallah Taman SD Insyaallah masih titipkan kepada Muhammad saya yang mengalami sana Insyaallah mudah-mudahan dari menghafal Qur'an menyelamatkan saya dan istri Bapak Ibu kalau punya anak yang solehan-solehan Insyaallah kita selamat saya ini bukan orang mulia saya sadar diri saya bukan orang sempurna makanya saya titipkan agama kepada anak saya namanya Tira itu saya titipkan ke pondok pesantai agama yang hafal Qur'an agar saya dan istri saya selamat karena anak saya hafal Qur'an kita siapkan anak-anak kita sekarang untuk menjadi anak-anak penurusan saya yang baik dan benar menjadi penurusan saya yang bagus tidak hanya sekedar keren-kerenan orang banyak tapi juga keren dalam hal agama menjadi anak-anak yang nantinya jadi apapun dia kalau dia sudah dasarnya dan sekolahnya apa sekolahan agama SDIT SEPIT atau pondok pesantai atau madrasa artinya agama sudah habis di dalam hati jadi apapun dia agamanya sudah mantap jadi bupati agamanya sudah mantap jadi agamanya sudah mantap jadi presiden agamanya sudah mantap karena dia dasarnya sudah diberkali dengan ilmu agama Insya Allah sedikit yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya pribadi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan ini menjadi aspek aspek turunnya hidayat kepada saya khususnya untuk memperbaiki diri agar kedepannya lebih bagus lagi doakan Bapak Ibu Insya Allah besok pagi saya lanjut di Kecamatan Murakawan disitu kemas dan yang kemas pramuka tapi Pak Hiti yang minta saya isi kultur pagi hari Pramuka ada kultur Masya Allah jadi misalnya minta isi kultur di sana hari Seninnya saya sudah berangkat ke Pulau Maya Kalimata di sini Insya Allah mudah-mudahan kita bisa sampaikan koroninya mohon maaf baik Bapak Ibu kita tutup perjumpaan malam hari ini dengan doa kita berpengajak kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala kemohon kepada Allah Allah kita kembalikan semua kepada Allah saya diri kepada Allah kita berdoa angkat kepada kami kita untuk mengenai kepada Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih pernsanya Terima kasih. 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 Terima kasih.